Peraturan itu mau dilaksanakan, misalnya Merpati, Pilot, atau Jiwasraya lah yang paling dekat. Misalnya Jiwasraya, ternyata 16 triliun atau berapa angkanya, jangan dipegang, pokoknya besar sekali. Jadi kemudian nyatanya kan pemerintah yang build out, nyatanya kan ada negara yang turun tangan dengan mengeluarkan APBN untuk mengganjal itu. Ini kan menyakitkan, menyakitkan rakyat, menyakitkan pemerintah, nah kok enak direksinya. Dan kan hukuman yang selama ini kan penjara, hukuman penjara kan dianggap ya sudah masuk penjara, tetapi kok enak begitu. Nah, tentu mereka bisa digugat untuk mengganti rugi dari harta pribadinya, menutupi kelemahannya dulu itu, sekian triliun itu. Pertanyaan pertama adalah, apakah uang itu masih ada? Tentu sebagian jadi aset, tapi kan banyak juga yang menguap. Menguap ini bagaimana menelusurinya, mungkin sebagian untuk nyogok, sebagian lagi mungkin untuk diberikan cewek, atau untuk kawin, atau untuk beli mobil. Mobil kan tahunnya, kian-tahun kan kian merosot nilainya. Nah, mungkin sebagian juga untuk aset yang ada nilainya. Nah, ini sangat-sangat melelahkan, tetapi bagus juga lah dicoba misalnya direksi Jiwasraya digugat. Menurut saya yang paling dekat ini Jiwasraya dan betul-betul menyakitkan begitu. Nah, tinggal sekarang setelah digugat, kemudian menang, atau ketika mengugat, itu kan diperlukan biaya yang sangat besar untuk mencari pengacara yang hebat, untuk membayar detektif, melacak aset-aset pribadinya ini di mana saja. Belum nanti ada urusan hukum. Hukum yang berikutnya lagi adalah, misalnya saya punya rumah, tapi ini tidak saya beli dengan uang korupsi. Ini secara hukum juga nggak bisa loh, begitu. Nah, dan nanti bertengkarnya luar biasa, sehingga diperlukan biaya besar juga untuk para pengacara, ya ini rezekinya pengacara. Kemudian, setelah menang pun, seandainya ini menang, prosesnya juga sekian tahun lagi. Naik banding, setelah naik banding nanti kasasi, setelah kasasi nanti PK. Menurut saya, sudah lebih baik pencegahan lah. Pencegahan itu artinya tadi itu, satu pengisaris, kedua waktu RUPS, itu dikaji betul laporan perusahaan itu, dan kemudian ketika akan membagikan tantiam. Menurut saya, tiga itu saja, kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, nggak perlu ribet sampai gugat-menggiat itu. Tapi saya setuju, misalnya ada contoh, udah jiwa seraya, gugat, gitu, direksinya maksud saya. Baik, baik Pak. Lalu padahal, apakah dengan kebijakan yang baru ini, begitu akan membuat seseorang yang memang capable ini menjadi direksi BUMN, akan berpikir dua kali, begitu, untuk menerima amanah tersebut. Apalagi kan bisa saja terjadi indikasi adanya kriminalisasi, begitu Pak. Sepanjang yang bersangkutan itu merasa dirinya tidak pernah melakukan korupsi, atau dia bersih, memang dia bukan tipe orang yang cari pekerjaan, atau jadi direksi untuk mencari kekayaan yang tidak sah itu, sebetulnya nggak usah juga takut kepada aturan itu. Aturan itu kan menakutkan bagi yang memang punya niat jelek. Nah, tetapi apakah secara psikologis ini akan menakutkan orang-orang pinter untuk masuk BUMN? Ya, rasanya pasti ada pengaruh itu, pasti ada. Tetapi bagi yang memang pengen memajukan BUMN, dan memang dia merasa bersih, menurut saya nggak apa-apa. Masalahnya tadi yang Anda bilang itu, kriminalisasi itu. Nah, ini yang saya juga nggak tahu bagaimana acara menerima. Terima kasih.